Menjadi umatnya Rasulullah adalah umat yang sangat beruntung Karena sedikit beramal mendapatkan banyak pahala yang lebih daripada diberikan daripada umat-umat yang dahulu Di antaranya adalah Allah berikan kepada umat Muhammad bulan Ramadan Yang mudah-mudahan insya Allah kita diberikan kesempatan oleh Allah bisa masuk ke bulan Ramadan Sehat dan afiat Bulan Ramadan ini adalah bulan istimewa yang hanya diberikan kepada umat Muhammad Pernah Nabi SAW berkhutbah menjelang masuknya bulan Ramadan di hadapan para sahabatnya Hadit ini diluatkan dari sahabat Salman Al-Farisi Wahai manusia Telah sampai bayangan kepada kalian Bulan yang agung yang penuh berkah Allah mewajibkan di bulan itu siang harinya untuk berpuasa Men sunnahkan dibuang itu malam harinya untuk bergiamul lelel Siapa orang yang beribadah kepada Allah dengan yang wajib di bulan Ramadan Maka Allah berikan 70 ibadah yang wajib di luar Ramadan Dan barang siapa yang beribadah dengan yang sunnah di Ramadan Maka Allah berikan ibadah pahala wajib di luar Ramadan Sunnah bernilaikan wajib Wajib bernilaikan 70 wajib Wahai syahrul muasah Bulan itu adalah bulan keperdulian Satu sama lain Wahai syahrul sabar Bulan itu bulan kesabaran Menahan nafsu Jangan gampang emosi Kuasa lagi diganggu Marah kita Jangan Mulan itu mulan menahan nafsu Menahan emosi Dan sabar itu Pahala yang akan diberikan adalah masyusur Masyusur ya Asyusur ya Nabi SAW Yomar Kiyamah Siapa orang Yang memberikan minum Orang yang lagi kehausan Karena puasa di saat itu Maka Telak di hari kiamat akan dikasih Minuman Nabi Muhammad SAW Siapa orang yang memberikan buka orang yang berpuasa Maka dia akan mendapatkan pahalanya orang yang dikasih buka puasa Tanpa mengurangi pahalanya dia yang dikasih buka puasa Jadi kalau anda puasa Ramadan, anda kasih buka 10 orang Maka anda mendapatkan pahala 11 orang puasa 10 yang anda kasih puasa dengan puasa anda sendiri Akhirnya sahabat tanya Ya Rasulullah tidak semuanya kita mampu Untuk memberikan buka orang puasa Satu paket masih mandi lagi Mahal Kata Nabi Yusuf Allah memberikan pahala Orang yang memberikan buka puasa itu Tidak harus satu paket Ada dagingnya Bagi yang tidak mampu Walaupun satu biji kurma Walaupun satu teguh air Walaupun satu cicit daripada susu Karena itu Bagi yang mampu Khidmatlah sama orang yang berpuasa Cintai orang yang berpuasa Karena orang yang berpuasa tadi itu Adalah Orang-orang yang istimewa Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wa sallam juga berjabda Ila takhala awal ulaylatin min ramah Futihat abuabu jinan Wa ugligat abuabun niran Wasufidatish syayatin Kalau sudah masuk awal malam bulan ramadhan Pintu surga dibuka oleh Allah Pintu neraka ditutup oleh Allah Setan-setan dibelenggu Maksudnya apa? Pintu surga dibuka Artinya Allah beri kemudahan Bagi orang yang Melaksanakan ibadah ramadhan Untuk masuk surga Pintunya aja udah dibuka Tinggal kita masuk Kalau ada orang mu'min Dia pernah hidup di bulan ramadhan Ternyata gak masuk surga Ini orang buta berarti Udah pintu dibuka gak masuk Pintu neraka ditutup Artinya Bagi orang mu'min Yang melaksanakan ibadah baik Ada di bulan ramadhan Dia menjadi sulit masuk neraka Karena begitu banyak ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Rahmat Allah begitu luas dan deras Sehingga kalau masih ada Yang masuk di bulan Iken neraka pada dia pernah hidup Di bulan ramadhan Ini udah ditutup Masih masuk Nyerobat mungkin dia Memaksakan diri dia Ini keterlaluan Setan-setan di ikan Dalam rangka Allah membantu Orang-orang yang beriman Untuk ringan beribadah Kepada Allah subhanahu Tapi kok masih banyak yang maksiat Bisa Ini orang sudah menjiwai setan Setannya udah gak ada Tapi sudah jadi jiwa Seperti saya Setan nih Tanpa digura setan Udah jadi setan Karena itu nanti Kalau anda kepingin tahu Setan berbadan manusia Di Ramadan banyak Yang masuk warung Di siang hari Ada yang pakai celana Ada yang pakai gamis Ada yang pakai kerudung Ada yang pakai kacamata Ada yang pakai sepatu Ada yang mengatakan Yang diiket itu Setan-setan Yang tingkatan tinggi Jendra-jendranya Yang kecil-kecil Dilepas Kalau masih ada orang yang maksiat Di bulan Ramadan Ini sama setan Kecil aja Udah terpengaruh Apalagi Dedekotnya Hadis yang lain Nabi SAW Menerangkan Ramadan Awaluhu rahmah Wa wasatuhu maghfirah Wa akhiruhu idun Minan nama Ramadan itu Hari awal-awalnya Rahmah Kucuran rahmat Allah Ulama menyatakan Hari pertama Sampai hari sebut Sepuluh Wa wasatuhu maghfirah Hari-hari tengahnya Ampunan Allah Ulama menyatakan Sepuluh sampai dua bu Sepuluh Wa akhiruhu idun menar Hari-hari akhirnya Pembebasan neraka Dua satu sampai Hari raya Anambil terakhir aja Satu sampai dua puluh Gak puasa Dua satu baru puasa Kenapa? Bebasan neraka Penting Gak bisa Mana mungkin Akan bisa masuk SMA Atau SMU Tanpa harus lulus SD Tanpa ada lulus SM SMP Dapat rahmat Diampuni dosa Baru bebas neraka Baru bebas neraka Bingin bebas neraka Tapi gak dapat rahmat Allah Mana mungkin Bapak dosa Masuk surga Mana mungkin Tahu almari Tahu almari Almari Itu adalah tempat pakaian bersih Pakaian kotor dimana? Di kamar mandi Cuci dulu Kasih rinsu Terus Setelah itu dikeringkan Setelah itu Disetrika Baru diizinkan masuk Lemari Ini yang banyak dosa Yang banyak dosa Mau ke masuk surga langsung Eh Cuci dulu Jangan Dibersihkan disitu dosanya dulu Nah Dusa mata Dusa teringat Dusa mulut Dusa perut Dusa kaki Dusa tangan Dusa kemaluan Dibersihkan dulu Setelah bersih Baru masuk surga Surga Karena itu Berharap bebas dari neraka Harus menyelesaikan Urusan Dosa antara manusia dengan Allah Bisa diampuni Dengan lewat ibadah dan tobat Dosa antara manusia dengan manusia Diampuni Tobat Dan mengembalikan hak manusia Inti nyolong sapi Istiufar Seratus juta kali Sampi lidah ini putus Gak diampuni Allah Kecuali Yang diambil sapinya Halalkan Atau inti ganti sapi Apalagi menfitnah Apalagi menghibah Karena itu Wasa rahmat Dalam rangka Membersihkan daripada Dusa Meraih rahmat Allah Untuk bebas Daripada neraka Allah Cuma Yang diampuni Dusa kamu dengan Tuhan Dusa kamu sesama manusia Karena kamu menghibah Karena kamu pernah mencaci Karena kamu pernah mencuri Karena kamu mengganggu Dan seterusnya Harus anda selesaikan dengan Meminta maaf Dan mengambilkan hak Kepada orang yang kamu salah Bagus Ramadhan ya Masuklah malam Masuklah hari Idul fitir Idul fitir Kembali suci Kembali suci Kembali suci Kenapa Karena Diampuni dosa Dia dengan Antara dia dengan Allah Lewat Ramadhan Diampuni dosa Antara manusia dengan Saling maaf Memaaf Itulah hari raya Laisal'id liman Labisal jadid Innamal'id liman To'atuh Tezid Laisal'id liman Tejammal Bilmarkub Innamal'id liman Ghufurat Lahut Dunuk Bukanlah hari raya itu Kamu harus berbaju baru Tapi hari raya itu Kamu bisa meningkatkan Ibadah dan tak temu Kepada Allah Bukan hari raya tadi itu Bergaya-gayaan Dengan kendaraan Tapi hari raya itu Bagi yang dosanya Diampuni Ya Allah Subhanahu Wa ta'ala Diceritakan Diceritakan Bukankah hari raya yang mulai itu Bukankah hari Sekarang ini hari raya Iya Bener hari raya Apa hari raya bagi kamu Apa? Baju baru, makanan lezat Biasa orang Jakarta Lontong Lontong, ketupat Macam-macam Dia Tapi beli Menyatakan Hari raya bagiku adalah Hari yang aku tidak maksiat Kepada Allah Setiap hari Aku bisa merayakan hari itu Ketika aku tidak maksiat Kepada Tuhanku Allah Subhanahu Wa ta'ala Radiyallahu Wa karramallahu Wa jahat Nah karena itu Ikhwani Kita harus mengenal Kita di bulan apa Ini mausimut tijara Gapai keberuntungan yang besar Ada di bulan Ramadhan Man adraka Ramadhan Falam yugfar lah Ab'adahullah min rahmatih Doanya Malaka Jibril Siapa yang pernah hidup Di Ramadhan Kok gak diampuni Dosanya oleh Allah Karena tetap maksiat Gak berubah Gak terbat Gak ada peningkatan taat Semoga selalu Jauh dari rahmat Allah Amin Kata Rasulullah Doanya Jibril Amin ya Rasulullah Baiklah ilai Allah Mudah-mudahan selamat insyaAllah Karena itu ayo kita niatkan Ramadhan yang akan datang Betul-betul kita maksimalkan ibadah Kita jaga Jangan sampai maksiat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Belum tentu kita hidup di Ramadhan yang akan datang Khawatir Ramadhan yang akan datang Ramadhan terakhir bagi anda Karena itu ayo Jadikan betul-betul Ramadhan yang paling istimewa yang akan datang Dengan harapan juga Mudah-mudahan insyaAllah Allah sampaikan kita di Ramadhan Ramadhan berikutnya Fi khair wa afiyah Kalau Ramadhan selamat Seluruh tahun insyaAllah akan selamat Ramadhan kacau Banyak dosa Maka seluruh tahun nanti banyak musibah Sama dengan hari Jum'ah Kalau hari Jum'ah baik Peningkatan ibadah InsyaAllah hari-hari yang lainnya akan baik Kalau hari Jum'ah masih masyiat Masih kita berdosa Lupa Maka hari yang lainnya akan lebih buruk nantinya Mudah-mudahan insyaAllah Allah beri kekuatan kepada kita Meningkatkan takwa dan taat di bulan Ramadhan Allah juga beri kekuatan Dalam bulan Ramadhan Dan mulai sekarang Untuk meninggalkan segala bentuk masyiat Amin Terima kasih atas Habib Syarif Mudah-mudahan Allah jadikan majlis-majlis yang berberkah Dan habaib-habaib semuanya Mudah-mudahan Habib Syarif dan lain-lainnya Berikan panjang umur insyaAllah Yang bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya Amin Minta maaf atas keterlambatan Karena memang Lagi Disandra disana ada rapat Dan ada rapat sini Dan insyaAllah Yang sedikit ini Akan bisa menjadi obat Bagi saya khususnya Dan kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Taufiq bin Abdul Qadir Sebelum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!